Nah, benar-benar adalah yang lebih baik. Hari ini kami mengatakan yang sangat penting. Saya sangat suka, itu adalah pemain yang sangat mentalisasi dan mengerti kemampuan. Pasalnya, pendaftaran pemain untuk turnamen tersebut tinggal menghitung hari. Namun, Jordi Amat dan Sandy Wall sampai saat ini belum mendapatkan paspor WNI. Satu nama lain, Yanni Shane Patinama, diperkirakan akan melewatkan piala AFF 2022 karena dia ada di kloter kedua dalam proses naturalisasi ini. Terkait hal tersebut, Hamdan Hamedan menyadari jika publik saat ini masih menanti status Jordi Amat dan Sandy Wall. Bahkan, dia terus mendapatkan pertanyaan, apakah kedua pemain tersebut bisa memperkuat squad Garuda di piala AFF tahun ini? Apalagi, proses naturalisasi mereka sudah berjalan sejak bulan Mei lalu. Melalui laman Instagram pribadinya, dia menjelaskan jika saat ini proses naturalisasi masih menunggu keputusan Presiden. Hamdan menambahkan, jika setelah ada gepres tersebut, maka akan dilakukan sumpah kepada Jordi dan Sandy. Selanjutnya, mereka baru berak mendapatkan status sebagai WNI. Sementara itu, Shane akan menjalani rapat dengan anggota DPR RI. Mestikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.